Hai sobat, di video kali ini kita bakalan bahas mengenai fitur terbaru dari MIUI 11. Kalian sudah pada update belum nih ke versi MIUI terbaru? Atau masih ada yang ragu buat update ke versi terbaru? Jujur, awalnya saya juga ragu buat update ke versi MIUI 11. Tapi setelah tau banyak fitur keren di MIUI 11, saya jamin kalian juga pasti suka dan gak pake ragu buat langsung update. Oke, daripada bingung, mending tonton video ini dulu supaya kalian makin mantap untuk update ke versi terbaru. Jangan sampai lupa ya guys, sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu kalian harus klik tombol subscribe di bawah ini. Klik juga tombol loncengnya, supaya setiap kali Fatorel Chain update, notifikasinya bakal masuk HP kalian. Di versi MIUI 11 ini, kalian pasti suka dengan tampilan icon yang makin segar. Dan disini ada beberapa fitur terbaru atau menu terbaru yang tidak ada tentunya di MIUI 11 guys. Seperti kesehatan digital control, fitur spesial, dan masih banyak lagi guys. Oke, apa yang baru di MIUI 11 ini? Yang pertama, mode gelap yang tadinya kita harus mengaturnya di setelan, kemudian di menu tampilan. Dan baru disini kita bisa mengaktifkannya. Sekarang kita bisa mengaksesnya secara cepat melalui status bar di bagian sini guys. Nah, ini dia. Mode gelap, kita tinggal klik disini. Maka secara cepat mode gelap di HP kalian akan aktif guys. Jadi kita nggak perlu lama-lama, harus masuk ke menu setelan, kemudian masuk ke menu tampilan, baru kita aktifkan seperti ini guys. Oke, disini untuk mode gelap kalian juga bisa mengatur jadwalnya, terserah kalian, semau kalian, kalian mengaturnya ya guys. Fitur yang selanjutnya itu ada di bagian aplikasi kalkulator guys. Nah, disini kalian bisa meminimize kalkulator kalian, seperti ini guys. Kemudian kalian bisa mengatur opacity dari kalkulatornya, jadi bisa kalian atur transparansinya ya guys. Bisa tidak terlihat seperti ini, dan ya sesuka kalian mengaturnya seperti apa. Fitur keren selanjutnya ada di recent app. Nah, disini guys, kalian bisa memilih aplikasi mana yang ingin kalian blur di bagian recent app ini guys. Caranya itu kalian bisa langsung masuk ke bagian APL di menu setelannya guys, kemudian masuk ke menu APL, dan kelola aplikasi, dan pilih mana aplikasi yang ingin kalian blur di recent app guys. Misalnya disini kalian ingin mengeblur WhatsApp. Oke, kalian bisa langsung scroll ke bawah, dan kalian lihat di bagian setelan lanjutan pertinjau aplikasi blur. Nah, disini kalian bisa aktifkan, dan ketika kita masuk ke recent app, maka aplikasi WhatsAppnya bakar ke blur seperti ini guys. Nah, jadi privasi kalian bakal terlindungi banget dengan fitur ini guys. Oke, kita lanjut ke fitur terbaru lainnya, itu ada di bagian catatan. Nah, disini di bagian tugas ini guys, kalian bisa menambahkan tugas disini. Misalnya, tugas kelompok. Kelompok, kemudian selesai ya guys. Oke, disini kalian bisa klik pada ini guys, titik 3 di bagian atas ini. Kemudian masuk ke bagian setelan, dan kalian aktifkan pada gunakan kota alat tugas. Ini kalian klik, dan kalian bisa keluar, dan masuk ke menu awal. Dan disini kalian bisa langsung mengakses tugas yang kalian buat tadi di bagian sini guys. Kalian geser ke samping, dan tugasnya bakar keluar seperti ini guys. Jadi kalian makin mudah untuk mengaksesnya. Kalian cukup geser ke samping di menu awal, dan kalian bisa melihat tugas apa yang harus kalian kerjakan hari ini guys. Fitur selanjutnya yang terbilang sangat keren, kalian bisa menggunakan video yang ada di HP kalian sebagai wallpaper. Nah ini dia, kalian bisa menerapkan video ini sebagai wallpaper di HP kalian guys. Jadi selama ini yang kita ketahui, yang dapat dijadikan wallpaper itu hanya gambar ya guys, atau foto saja. Tapi disini, di MIUI 11 ini, kalian bisa menggunakan video yang kalian miliki sebagai wallpaper dari HP kalian guys. Nah jadi, kita langsung saja terapkan wallpaper-nya. Oke disini saya pilih di layar utama saja ya guys. Nah ini dia, wallpaper saya guys, sekarang jadi seperti ini. Jadi video yang saya miliki bisa langsung kita jadikan sebagai wallpaper guys. Fitur terbaru yang terakhir, itu ada di bagian setelan, kemudian di ini guys. Kesehatan digital dan kontrol orang tua ini. Nah jadi, fungsi dari fitur ini adalah, kalian bisa mengatur disini, di bagian start ini. Kalian bisa mengatur jam berapa kalian ingin istirahat menggunakan HP, dan kalian akan mengaktifkan kembali kapan ya guys. Mode ini bakal membuat HP kalian itu, di jam yang telah kita atur, startnya ini, di jam 11 malam ini guys. Dia bakalan berubah tampilannya itu menjadi hitam putih. Dan intinya, bakalan menghemat konsumsi baterai di HP kalian guys. Jadi, fitur ini benar-benar bisa membuat kalian menjadwal dengan baik kapan kalian menggunakan HP, dan kapan kalian ingin istirahat menggunakan HP guys. Nah disini juga kalian bisa atur kapan saja harinya kalian menggunakan fitur window ini guys. Sebenarnya masih banyak fitur lain yang keren banget guys. Semoga kalian gak ragu lagi buat update ke versi MIUI terbaru, karena banyak fitur keren yang bakalan bikin pengalaman kalian menggunakan MIUI 11 ini makin keren guys. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like di bawah, dan tentunya klik tombol subscribe, dan aktifkan juga loncengnya. Oke, sekian. Terima kasih.